Halo semuanya apa kabar, aku Mr. Andre. Kali ini aku akan menceritakan lanjutan kisah Tang Wulin anak dari Tang San. Kisah kali ini menceritakan dimulainya pertarungan dari kelas 1 melawan kelas 3 untuk memperebutkan posisi 8 monster Serk Akademi yang mi legenda. Dan inilah ceritanya. Ye Wu, kapan kamu akan berhenti bersikap sombong? Sebuah suara terdengar jelas. Ye Wu tanpa sadar menundukkan kepalanya saat mendengar pembicara. Dia langsung berdiri dan melihat ke arah mana asalnya. Aku hanya bercanda, Sister Mo. Aku benar, benar menganggap ini sangat serius. Itu adalah seorang wanita muda yang mendekatinya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mengalir di punggungnya, meskipun tubuhnya hanya rata-rata. Wajahnya manis dan cantik, tetapi kilau di matanya menolak sikap dingin. Dia berjalan ke Li Kian Kun dan duduk. Aku sudah bertanya tentang mereka. Kali ini setidaknya ada dua tim keterampilan fusi jiwa bela diri di antara yang kecil. Salah satu dari mereka memiliki keterampilan fusi jiwa diri sendiri sementara yang lain memiliki keterampilan fusi bela diri sejati. Ada juga keterampilan fusi terang dan gelap. Anggota tim utama memiliki basis budidaya di atas peringkat, 40, sementara beberapa memegang beberapa baju besi pertempuran yang terbuat dari spirit alloy. Meskipun mereka berada di belakang kita dalam hal kekuatan, keuntungan kita tidak sebesar yang kamu bayangkan. Kita mungkin mempermalukan diri kita sendiri jika kita tidak melangkah dengan hati, hati. Petik 2. Mo Yu adalah wakil presiden kelas 3. Dia adalah master armor pertempuran lainnya dengan peringkat kekuatan jiwa 51. Di dalam kelas, dia memiliki prestise yang lebih besar daripada Li Kian Kun. Dia tangguh tapi protektif. Hampir setiap siswa di kelas mendapat manfaat darinya. Dia memiliki karakter yang lugas dan kuat. Dia dan Li Kian Kun adalah staff besi kelas 1-kelas 3. Keduanya hampir pasti akan memasuki pelataran dalam di masa depan. Mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pengadilan dalam ketika tahun akademik berakhir. Selama mereka lulus ujian pengalaman, mereka akan menjadi murid pengadilan negeri resmi. Li Kian Kun menatap Mo Yu. Dua keterampilan fusi jiwa bela diri. Seperti apa kekuatan mereka? Petik 2. Mo Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi aku berspekulasi bahwa itu tidak akan menjadi ancaman bagi armor pertempuran satu kata kita. Setelah semua, baju perang pertempuran satu kata dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi setara dengan sage jiwa normal. Secara keseluruhan tingkat keahlian mereka jauh dari milik kita, tetapi bakat junior cukup luar biasa. Aku mendengar salah satu dari mereka hampir pangkat enam pandai besi. Itulah alasan dia bisa memalsukan paduan roh. Selain itu, spirit alloy dengan tingkat harmoni lebih dari 80%. Kita bahkan mungkin membutuhkannya ketika kita perlu meningkatkan dan maju ke armor pertempuran dua kata setelah kita kembali dari ujian pengalaman. Petik 2. Li Kian Kun tersenyum sedikit. Kalau begitu, kita harus menunjukkan belas kasihan sambil tetap mengingat strategi kita sendiri. Mo Yu mengangguk. Perlakukan saja itu sebagai pertandingan normal. Selama kita mengurus pertempuran kelompok tujuh lawan tujuh, tidak ada biaya bagi kita jika kita membiarkan mereka memenangkan dua putaran pertama. Kita harus memberi rasa percaya diri pada junior kita. Yang ada dalam pikiran aku adalah bahwa kami berdua berpisah sehingga salah satu dari kami dalam pertempuran kelompok dan yang lainnya dalam pertarungan satu lawan satu. Itu semua akan berhasil selama kita berhasil mendapatkan setidaknya enam poin. Petik 2. Tentu, kami akan mengikuti rencanamu. Jadi kamu berpartisipasi di mana? Petik 2. Mo Yu tersenyum ketika berkata, Tentu saja aku akan mencari yang paling mudah. Aku akan bergabung dengan pertandingan satu lawan satu. Aku akan melihat situasi selama pertempuran kelompok. Jika yang muda terlalu kuat, aku akan bergabung juga. Jika kami memiliki terlalu banyak keunggulan di awal, aku tidak akan ambil bagian dalam pertempuran kelompok. Petik 2. Itu akan berhasil. Koma. Dapatkan aku beberapa roti lagi. Tang Wulin melambai pada Sulizi saat dia bersandar di kursi. Sulizi menatapnya dengan sedikit khawatir. Kapten, apakah kamu yakin kamu harus makan begitu banyak? Bukankah ini berlebihan? Petik 2. Pada hari ini, selera Tang Wulin 50% lebih besar dari biasanya. Dia tampak seolah-olah dia begitu penuh sehingga dia tidak bisa lagi berdiri. Tang Wulin memaksakan senyum. Baiklah. Bagaimana jika aku tidak memiliki esensi darah yang cukup di sore hari karena aku tidak makan cukup? Karena kamu tidak bergabung dengan pertandingan, kamu bisa mendapatkan aku lebih banyak roti ketika aku selesai dengan pertandingan 2 lawan 2. Petik 2. Hari pertandingan akhirnya tiba. Kelas 1 dan 2 pengadilan luar Shrek Academy akan bergabung untuk menantang kelas 3. Pertempuran menarik perhatian semua siswa pengadilan luar. Biasanya tidak mungkin untuk bergabung dengan pengadilan dalam bagi mereka yang belum melakukannya pada saat mereka mencapai kelas 4. Satu, satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata sebelum mereka mencapai kelas 6 dan menerima sertifikat kelulusan Shrek Academy mereka. Akibatnya, tidak ada banyak Master Armor Pertempuran 1 kata di 3 kelas yang lebih tinggi karena mereka akan lulus dari lapangan luar secara langsung jika mereka telah menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata dan berusia lebih dari 20 tahun. Untuk tingkat tertentu, kelas 3 dianggap sebagai kelas paling kuat di lapangan luar akademi karena masih memiliki siswa yang paling berbakat. Para siswa yang paling mampu dari kelas yang lebih tinggi akan memasuki pengadilan dalam lebih awal atau mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pengadilan dalam. Pertempuran yang semarak seperti itu sulit didapat. Itu baru saja lewat makan siang dan arena sparing dipenuhi dengan siswa dan guru pelataran luar. Tanpa diragukan lagi, para siswa yang ikut serta dalam pertandingan persahabatan hari ini semuanya memiliki potensi untuk memasuki lapangan dalam di masa depan. Mereka juga mewakili yang paling kuat di antara generasi baru. Siswa dari kelas 1 dan 2 tiba lebih awal dan berharap keajaiban. Sementara itu, siswa dari kelas 3 sepertinya jauh lebih santai. Mengingat perbedaan dalam kemampuan, ini hanya bisa menjadi pertandingan persahabatan. Tidak peduli bagaimana mereka menghitung, tidak ada kemungkinan bahwa siswa kelas 1 dan 2 bisa menang. Memang, para master jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang luar biasa dan kemampuan yang kuat akan mampu tampil di atas peringkat mereka sendiri, tetapi ada batasnya. Hampir mustahil untuk mengalahkan lawan yang merupakan master armor pertempuran satu kata, karena tangan besar yang diberikan oleh armor pertempuran. Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu telah tiba lebih awal. Keduanya memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan ini. Akan memalukan jika kelas 2 kalah dari yang pertama. Mereka ingin membuktikan diri dalam kompetisi ini. Kepala pengadilan luar Kai Yu Ir tiba di podium. Roh kudus Douluo Yeli ada di sana, juga para guru dari pelataran luar. Dari pelataran dalam, baik Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo hadir. Tujuan utama mereka di sini adalah, secara alami, menonton Tang Wulin. Semua gelar Douluo dipimpin oleh roh kudus Douluo. Apakah kamu siap? Wu Zhang Kong memandang siswa kelas 1 dan 2 yang berdiri di depannya dan berbicara dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Kami siap. Semua orang berteriak serempak. Yuanen Yehui akan pergi untuk pertandingan satu lawan satu. Kami tidak tahu formasi apa yang akan mereka gunakan, tetapi kamu harus memberikan semua yang kamu miliki di babak ini. Jangan khawatir tentang pertarungan kelompok nanti. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkan lawan kamu. Ye Singlan akan maju ke putaran kedua dan Wu Si Duo akan maju ke putaran ketiga. Petik 2 Iya, ketiga gadis itu mengangguk bersamaan. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Cie Cie, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Lihat, kami gadis, gadis yang akan berpartisipasi dalam pertandingan satu lawan satu. Petik 2 Cie Cie mencela, akan tiba saatnya bagi aku untuk mengambil satu untuk tim. Aku baru saja menunjukkan kesatria aku. Petik 2 Su Xiaoyan terkikik. He he, apa yang kamu tertawakan? He he, Tang Wulin menyipitkan kedua matanya. Mengikuti pengaturan Wu Zhang Kong, mereka harus memenangkan pertempuran satu lawan satu dan dua putaran tambahan. Setelah itu, mereka harus memenangkan pertandingan dua lawan dua di mana tekanan akan ada pada dirinya dan Gu Yue. Pertarungan melawan-lawan, lawan mereka dalam pertempuran kelompok akan sangat sulit sehingga kemungkinan besar mereka hanya akan dapat mencetak dua poin. Jika mereka berhasil mendapatkan tiga atau empat poin di awal, mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk pertandingan persahabatan dengan memperoleh beberapa poin kinerja selama pertempuran kelompok pada akhirnya. Bagaimanapun, perbedaan kemampuan antara mereka dan tim lain adalah signifikan. Untuk mencapai hasil seperti itu akan luar biasa. Semua yang terbaik, Yuanen. Si E-Sie bersorak keras untuk Yuanen. Yuanen Yehui memelototinya, lalu duduk bersila di tempat dan mulai menyesuaikan diri. Sebagai presiden kelas dua, tidak ada yang meragukan keunggulan kemampuannya. Dia yakin akan kemenangan di babak pertama. Di samping kelas satu-kelas satu adalah guru mereka Song Lin, seorang wanita paruh baya yang berpengalaman dari lapangan luar, dan seorang master baju zirah pertempuran dua kata. Ronde pertama. Pergilah, Wu Rui, kata Song Lin kepada bocah lelaki di depannya yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Go easy on time, Song Lin berbicara dengan senyum tenang. Jiwa bela diri Wu Rui adalah heavenly book. Kekuatan jiwa peringkat, 48, ia adalah salah satu anggota tim paling kuat dari kelas satu-kelas satu. Dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol. Namun, kekuatannya dalam pertempuran jelas bukan yang paling kuat dalam pertandingan satu lawan satu. Oke kita lanjut ke part berikutnya ya. Cerita berikutnya ini akan menceritakan kloning yang dilakukan saat arena battle. Song Lin tidak berencana untuk menyapu kompetisi persahabatan melawan tim kelas satu dan dua bersama. Untuk mencegah siswa yang lebih muda itu bukan ide yang baik. Karena itu ia memilih Wu Rui, yang kekuatan pertarungan pribadinya berada di peringkat lima teratas di kelas untuk putaran pertama. Secara alami, dia berpikir bahwa mengalahkannya masih akan menimbulkan tantangan signifikan bagi siswa kelas satu dan dua. Tetua Kai melangkah ke udara. Ada kilatan perak bercahaya saat dia tiba di cincin pertempuran. Tolong kirimkan peserta kamu untuk pertandingan satu lawan satu. Dua siluet naik di kedua sisi arena sparing secara bersamaan, menimbulkan sorak-sorai dari para siswa dari semua kelas sekaligus. Wu Rui mendarat dengan lembut di atas ring pertempuran. Wajahnya elegan dan dia memiliki sikap damai. Dia memiliki satu tangan di hadapannya dan yang lain di punggungnya. Rambutnya disisir rapi. Dengan seringai halus di wajahnya, ia melangkah lebih jauh dengan melambai pada orang, orang di bawah cincin. Dia dikenal karena kecintaannya pada dunia pamer. Jika bukan karena akademi yang melarang hubungan romantis di antara para siswa di pelataran luar, ia akan membuat dirinya sibuk sejak awal. Yuanen Yehui mendarat dengan mantap di arena. Pakaiannya masih seperti anak laki, laki dan tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Namun, bersorak mulai dari kelas 1-kelas 1 segera setelah dia memasuki cincin pertempuran. Wu Rui, kelas 1-kelas 3. Wu Rui menghadapi Yuanen dengan sedikit senyum, memperlihatkan gigi putihnya. Matanya tidak menunjukkan tanda, tanda provokasi atau kesombongan. Satu, satunya yang ingin dilihatnya adalah fasadnya yang cantik. Yuanen Yehui, kelas 2, kata Yuanen dengan tenang. Wu Rui tersenyum dan berkata, oh, kamu adalah presiden kelas 1-kelas 1. Aku sudah mendengar tentang kamu. Jiwa bela diri kembar adalah sebuah pencapaian. Semua yang terbaik, oke. Petik 2. Yuanen Yehui tetap diam. Wu Rui terus berbicara, jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa mengatasinya. Tidak perlu khawatir. Sebagai senior kamu, aku akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, kita teman sekolah. Tekunlah di masa depan dan akhirnya kamu mungkin mencapai level aku. Petik 2. Di bawah cincin pertempuran, Song Lin merasa dia telah membuat keputusan yang buruk. Dia sekarang menyesal memasukkan blusterer ini ke babak pertama. Anak laki, laki itu cakep, tetapi dia adalah pembicara yang manis yang suka sekali menunjukkan pertunjukan. Dia sangat senang pamer. Jelas bahwa dia tidak bisa menahan diri ketika dia memiliki audiensi begitu banyak siswa dari 6 kelas. Diam, mengapa kamu berbicara begitu banyak? Tetua Kai cemberut dan memotongnya secara langsung. Uh, Tetua Kai, aku hanya mengungkapkan kepedulianku pada juniorku. Tetua Kai memelototinya. Pertempuran dimulai sekarang. Hati, hati, saudara junior, Wurui masih berbicara manis, tapi Yuanen Yehui sudah maju. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan lebih suka membiarkan tindakannya berbicara untuknya. Dia menginjak kaki kirinya dengan keras di tanah dan menembak seperti bola meriam. Di udara, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Wurui tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan heran ketika dia menyaksikan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa. Bahkan saat melepaskan jiwanya, dia tercengang ketika dia berbicara, apa? Itu luar biasa. Raksasa. Yuanen Yehui memukul tinjunya ke udara. Sebelum pukulan itu bisa mendarat, angin jahat menerpa wajahnya. Itu adalah pertempuran antara sistem kontrol dan serangan. Wurui sangat percaya diri. Dengan kilatan tiba, tiba di depan wajahnya, sebuah buku tebal berwarna biru muncul di depannya. Buku itu membuka sendiri dan beralih ke halaman pertama. Entah dari mana, tanaman merambat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berlari dari halaman dan bergegas menuju Yuanen Yehui seperti binatang buas. Tanaman merambat sangat tebal, dan dengan tubuhnya yang sangat besar, mustahil bagi Yuanen Yehui untuk menghindarinya. Faktanya, dia tidak punya rencana untuk mencoba menghindarinya. Dia terus maju melawan Wurui saat tubuhnya menabrak tanaman merambat. Itu tidak terlalu pintar, saudara junior, seru Wurui sambil membalik-balik buku di tangannya. Dengan kilat, dia menghilang ke udara. Detik berikutnya, ia muncul kembali 10 meter jauhnya, lolos dari pukulan Yuanen Yehui. Sementara itu, tanaman merambat tebal telah membungkus tubuh Yuanen Yehui. Atributes atribut tanaman dan spasial. Dua atribut yang berbeda. Tang Wulin memiliki ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat Wurui di ring pertempuran. Bagaimana tepatnya fungsi jiwa bela diri itu? Jiwa bela dirinya, heavenly book, bukan elemental control tetapi bertindak untuk menyimpan beberapa kemampuannya. Sementara itu, masing-masing cincin jiwanya akan menambahkan halaman penyimpanan keterampilan jiwa ke buku surgawi. Dia telah menyimpan bin dan teleportasi di halaman dan mengasah keterampilannya dalam sistem kontrol. Jiwa bela diri yang demikian tidak dapat dilacak dan kekuatannya mungkin tidak terkendali, tetapi akan sulit untuk ditangani jika dia tidak memiliki penyimpanan dan koordinasi yang tepat. Wu Zhang Kong memberikan penjelasan tentang buku surgawi dengan suaranya yang dingin. Tang Wulin baru menyadari betapa kuatnya Douluo dengan jiwa, jiwa bela diri yang menakjubkan ini. Jelas bahwa Yuanen Yehui dalam kesulitan sekarang. Tanaman merambat mulai mengencangkan cengkeraman mereka padanya. Mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada tanaman rambat glue silver rumput Tang Wulin. Huff! Yuanen Yehui mendengus marah. Cincin jiwa pertama di tubuhnya bersinar cemerlang. Itu kekuatan Titan. Dia meraih tanaman merambat dengan lengannya yang mengerikan, dengan keras merobeknya satu per satu. Itu adalah kombinasi Diamond Titan dan Titan Strength. Dalam hal kekuatan murni saja, satu, satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui di pelataran luar Akademi Shrek adalah Tang Wulin dengan badan naga emasnya. Kekuatan yang luar biasa. Saudara Junior, kamu sangat kuat. Ini aku datang lagi. Sekelompok tanaman merambat lain berlari ke arahnya. Mereka bahkan lebih luar biasa kali ini saat mereka menyapu Yuanen Yehui dalam kerumunan besar. Metodologi pertempuran Wu Rui sangat sederhana. Sebagai master jiwa tipe kontrol, dia bisa menang selama dia terus menekan Yuanen Yehui dan menguras kekuatan jiwanya sampai dia benar, benar kelelahan. Setelah itu, akan sedikit usaha baginya untuk mengendalikannya dan membuangnya keluar dari ring. Bahkan obrolan yang tampaknya tidak masuk akal Wu Rui memiliki tujuan, karena itu adalah sarana untuk memprovokasi lawannya. Wu Rui sendiri adalah orang yang selamat yang licik yang memanfaatkan keterampilan teleportasinya di medan perang. Yuanen Yehudi mendengus dingin, masih mengarahkan pukulannya ke Wu Rui. Satu, satunya cara dia bisa membebaskan diri dari tanaman merambat yang melilitnya adalah dengan berjuang dan merobeknya terus-menerus. Wu Rui terkejut ketika meriam udara tiba di dekatnya dalam sekejap. Namun, buku di tangannya terbalik secara otomatis, dan sebuah cermin muncul di depannya dalam sekejap mata. Meriam udara yang telah ditembakkan padanya tiba, tiba diarahkan ke Yuanen Yehudi. Ini adalah kekuatan cermin reflektif, keterampilan jiwa ketiga Wu Rui. Keterampilan jiwa ini akan sangat efektif jika dia menggunakannya dengan bijak dalam pertempuran kelompok. Karena Yuanen Yehudi terikat oleh tanaman merambat yang memutar, kelincahannya terbatas. Melihat air Kenon mendekat, yang bisa dia lakukan hanyalah meninju, meniadakan air Kenon miliknya. Dari penampilan pertempuran pada saat itu, Yuanen Yehudi telah jatuh ke dalam perangkap Wu Rui. Tidak ada keraguan tentang hasil ketika itu adalah tipe master jiwa yang mengendalikan tipe serangan. Cahaya bersinar di mata Yuanen Yehudi dan tiba, tiba tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sekelompok api ungu gelap kemudian bangkit dari tubuhnya. Segera tanaman merambat di sekelilingnya mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Saat tubuhnya menyusut, dia dibiarkan hanya mengenakan setelan ketat dan elastis. Citra ke kanak, kanakannya langsung berubah, mengungkapkan kecantikan femininnya. Sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya. Dengan nyala pedang iblis-iblis terbakar, dia mencapai jarak yang mencolok dari Wu Rui hampir secara instan. Itu adalah jiwa bela dirinya Fallen Angel yang merupakan bagian dari sistem serangan dan kelincahan. Sial, kamu berubah dari laki, laki menjadi perempuan. Wu Rui berteriak dan berteleportasi sendiri sambil menghindari serangan itu lagi. Ada perubahan di halaman bukunya sekali lagi. Cahaya keemasan menyilaukan dari langit dan mendarat langsung di tubuh Yuanen Yehudi. Sesuatu yang aneh terjadi. Ada Yuanen Yehudi lain yang terpisah dari tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki kewaspadaan yang sama di matanya seperti Yuanen Yehudi, tetapi sisa penampilannya persis seperti bentuk Fallen Angel-nya. Cloning. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Wu Rui. Dengan empat keterampilan sistem kontrol yang teleportasi, bin, reflective mirror, dan cloning, Wu Rui telah peringkat sebagai master jiwa tipe kontrol teratas di kelas 1-kelas 1. Dia juga diberikan kesempatan untuk suatu hari memasuki pengadilan dalam. Yuanen Yehudi sedikit terkejut saat dia menghadapi salinannya sendiri. Taktik lawannya benar, benar tidak ada habisnya. Namun, setelah mendapatkan banyak pengalaman pertempuran, ia tahu bahwa duplikat yang dibuat menggunakan keterampilan cloning akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan aslinya. Kalau tidak, itu tidak lagi sesederhana keterampilan jiwa. Tiba-tiba, tubuh Yuanen Yehudi menjadi sedikit ilusi saat dia berlari maju dengan pedangnya dipegang secara horizontal. Gambar bayangan berasal dari Shadow Demon Sword di tangannya. Pada saat yang sama, tirai kegelapan mekar dari tubuhnya dan segera menutupi seluruh cincin pertempuran. Klon memiliki semua keterampilan jiwa yang dimiliki Yuanen Yehudi, tetapi kekuatannya hanya 60% dari miliknya. Wu Rui dapat mencapai 80% jika dia berhasil meningkatkan keterampilan jiwanya ke cincin jiwa hitam di masa depan. Dia bahkan bisa mencapai 90% jika dia memiliki cincin jiwa 100 ribu tahun. Namun, dia tidak bisa melakukan itu saat ini. Tujuan utama klon adalah untuk memberinya waktu untuk mencari celah untuk menyelinap dalam serangan. Kusut besar tanaman merambat berlari ke arahnya begitu klon muncul. Tirai kegelapan menyebar pada saat yang sama. Di dalam tirai kegelapan, teleportasi akan sangat terpengaruh karena Yuanen Yehudi akan dapat segera memberitahukan lokasinya, kemanapun ia berteleportasi. Baik teman-teman part berikutnya adalah kejutan yang dikeluarkan oleh Yuanen Yehudi yang ternyata memiliki dua roh ganda Titan Ape dan Fallen Angel. Mereka menghabiskan waktu untuk melihat kemampuan Yuanen Yehudi. Dia adalah monitor kelas 2, jadi lebih mungkin daripada tidak, dia akan menjadi pesaing terkuat mereka dalam duel. Dia tidak berharap bahwa dia akan dikirim dalam pertandingan pertama. Menurut penyelidikan awal mereka, jiwa bela diri Yuanen Yehudi adalah Titan Giant Ape. Dia adalah master jiwa tipe pertarungan tipe kekuatan sistem serangan yang sangat kuat yang jangkauan serangannya mencakup area yang luas. Meskipun meneliti kemampuan Yuanen Yehudi dengan saksama, mereka tidak dapat memastikan bahwa dia perempuan, apalagi fakta bahwa dia mampu berubah menjadi malaikat jatuh. Urui awalnya sangat bersemangat ketika dia menghadapi Yuanen Yehudi di awal pertandingan. Kemampuan manipulatifnya bekerja dengan baik melawan tuan, tuan jiwa pertempuran tipe, kekuatan seperti Yuanen Yehudi. Dia bisa bergantung pada keterampilan kontrolnya, dan kekuatan jiwanya melebihi miliknya dengan margin yang cukup lebar sehingga kemenangan akan menjadi masalah sederhana melelahkannya. Namun siapa yang akan meramalkan bahwa saat, saat dalam pertandingan Titan Giant Ape Yuanen Yehudi akan berubah menjadi malaikat jatuh. Malaikat jatuh begitu kuat karena dilengkapi dengan karakteristik kelincahan, serangan, dan bahkan sistem kontrol. Itu adalah roh-roh bermutu tinggi yang sangat komprehensif. Meskipun jiwa bela diri Heavenly Book,nya juga sangat langka, masih ada celah besar antara kekuatannya dan malaikat jatuh. Klon bisa membelinya beberapa waktu untuk saat ini, tetapi perbedaan antara replika dan aslinya jelas. T-Ray kegelapan juga membuat teleportasinya menjadi kurang efektif. Sebagai siswa Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kekuatan jiwa keseluruhan dari jiwa bela diri kembar jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri biasa dalam jiwa guru yang memiliki peringkat yang sama. Dia belum tentu menang atas Yuanen Yehui dalam kompetisi ini hanya dengan melelahkannya. Didukung ke sudut, ia hanya memiliki satu opsi yang tersisa. Sebuah cahaya yang menyilaukan bersinar dari dalam arena gelap gulita. T-Ray kegelapan tidak bisa lagi menyembunyikan cahaya cemerlang. Dengan diam, diam, buku surgawi,nya membentang beberapa halaman, dan Wu Rui muncul dari bayang, bayang yang diselimuti oleh lingkaran cahaya yang luar biasa. Pita cahaya putih yang tak terhitung mencapai keluar dari tubuhnya. Dia sekarang mengenakan baju besi seperti batu giyok putih bermerek ke dadanya. Pita cahaya putih terjalin dan dengan cepat menutupi dada dan punggungnya, meningkatkan kekuatannya pada tingkat yang menakjubkan. Wu Rui terus mengayunkan tangannya saat lebih banyak goresan cahaya putih keluar dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat melilit tubuhnya. Pelindung dada, pauldron, fambraches, gaunlets, dan perang muncul dengan cepat. Hanya kaki dan kepalanya yang dibiarkan tanpa senjata. Dalam istilah baju perang, potongan, terdiri dari baju besi yang menutupi bagian, bagian tertentu dari tubuh. Baju besi yang menutupi tangan dan lengan dianggap satu bagian, seperti yang menjaga bahu dan lengan atas. Pelindung pinggang dan lilitan perang juga satu bagian, sedangkan pelindung dada saja adalah satu bagian, membawa Wu Rui menjadi total enam potong besar. Armor itu tidak memiliki desain hiasan apapun, tetapi kekuatannya segera meningkat beberapa kali lipat ketika dia mengenakannya. Iya, ini adalah armor perang satu kata. Meskipun armornya masih tidak mampu melebur ke dalam tubuhnya, memiliki enam potong memberi Wu Rui dorongan yang sangat besar. Buku surgawi di depannya membalik dengan kecepatan kilat. Tanaman merambat, sekarang tumbuh lebih tebal dengan setidaknya sepertiga dari ketebalan asli mereka, bergegas keluar seperti segerombolan lebah, menutupi seluruh arena dalam sekejap. Seperti jaring yang besar, mereka bergerak menuju Yuanen Yehui. Enam potong baju perang. Dia benar, benar pantas mendapat pengakuan sebagai salah satu senior di kelas tiga. Sudah ada banyak orang yang terengah, engah karena terkejut di bawah panggung. Wu Rui adalah seorang siswa jenius yang kemungkinan besar akan menjadi master armor pertempuran satu kata sebelum usia 21. Kemungkinan besar dia bisa memasuki pelataran dalam. Sebagai master jiwa kontrol kelas satu kelas tiga, enam potong armor perang ini adalah rahasia terbaiknya. Meskipun armor perang satu kata bukanlah yang paling indah untuk dilihat, efeknya dalam membantu guru jiwa tidak perlu dipersoalkan lagi. Yuanen Yehui mendengus dingin sebelum dia melihat ke langit dan melolong. Aura ungu gelap yang mengelilingi tubuhnya tiba, tiba meningkat dalam intensitas. Garis cahaya ungu melonjak ke atas. Cahaya dari tubuhnya redup sementara sayap di punggungnya tumbuh lebih besar. Matanya berubah warna ungu tua ketika sosok hantu muncul di belakang punggungnya ketika cincin jiwa ketiganya bersinar terang. Itu hitam seperti tinta dengan warna ungu. Itu adalah kedatangan malaikat jatuh. Api sepanjang sepuluh kaki ditembak keluar dari shadow demon sword. Api menyala dan memotong tanaman merambat saat mereka dengan cepat menuju Wurui. Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu junior atau adik junior pecundang. Yuanen, menjadi master armor tempur menjadi pekerjaan yang paling dicari di benua itu untuk alasan paling sederhana, kekuatan. Petik 2. Aura putihnya yang berkilau membentang ke setiap bagian baju besi di tubuhnya sementara pancaran menyilaukan muncul dari heavenly book. Sinar yang cemerlang turun dari langit dan jatuh ke tubuh Yuanen Yehui sekali lagi menciptakan klon lain. Kekuatan tubuh replika ini ternyata lebih besar dari sebelumnya. Itu memiliki setidaknya 70% dari basis budidaya Yuanen Yehui. Dengan dorongan yang diberikan oleh armor perang, kekuatan jiwaku meningkat dua kali lipat, dan kekuatan klonaku meningkat juga. Bahkan Curtain of Darkness kamu tidak mampu menghentikan teleportasi aku sekarang. Terlebih lagi, teleportasi aku tidak terbatas. Ini membuat aku tak terbendung. Kamu tidak akan pernah menang. Menyerah sekarang dan hemat energi kamu. Mungkin, nanti akan bermanfaat di kompetisi. Petik 2. Wu Rui berbicara kepada Yuanen Yehui dengan nada meledek tentang penguatan tanaman merambat dan resistensi kuat tiruannya. Serangan Yuanen Yehui segera ditekan. Dengan munculnya armor perangnya, Wu Rui kembali memimpin dalam pertempuran. Mata ungu Yuanui Yehui tampak dingin dan tanpa emosi. Pedang bayangan iblis miliknya menyerang dengan liar, memaksa replika yang berhadapan dengannya untuk mundur. Saat berikutnya tubuhnya membeku. Seluruh orang itu tampaknya terhenti, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang dia lakukan? Wu Rui tertegun sejenak, tapi dia tidak menghentikan serangannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit Yuanen Yehui dengan cepat. Klon juga bergerak maju, itu menebas kepala Yuanen Yehui dengan replika Shadow Devil Sword. Sementara itu, Wu Rui melihat cincin jiwa yang sehitam tinta. Ketika Yuanen Yehui berubah menjadi malaikat jatuh, tampaknya dia hanya memiliki tiga cincin jiwa sebelumnya. Penampilan cincin jiwa keempat ini sepenuhnya tak terduga, apalagi, warnanya hitam. Hitam menandakan cincin jiwa 10.000 tahun. 10.000 tahun cincin jiwa dan bahkan 10.000 tahun jiwa roh. Hantu seperti bayangan di belakang punggungnya membeku dalam sekejap. Mengambil bentuk Yuanen Yehui dewasa, ia melangkah maju dan menelan tubuhnya. Serangan duplikat baru saja tiba ketika menyatu ke dalam kegelapan dan menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi di sini? The Heavenly Book membalik dengan cepat karena keterkejutan Wu Rui. Sinar cahaya lain dari skill cloning jatuh padanya sekali lagi, tetapi ketika cahaya itu mengenai tubuh Yuanen Yehui, tidak ada replika muncul. Keterampilan jiwa Wu Rui tidak lagi efektif. Hebatnya, dia mampu menyembunyikan cincin jiwanya. Cincin jiwa keempat sebenarnya adalah kekuatan sejatinya malaikat jiwa malaikat jatuh. Di bawah panggung, ekspresi siswa dari kelas 3 kelas 1, Tang Wulin, dan yang lainnya dipenuhi dengan kejutan. Berapa lama Yuanen Yehui memiliki cincin jiwa 10.000 tahun tanpa ada yang memperhatikan. Apa yang terjadi di sini? Petik 2. Sosok hitam pekat itu memperpanjang tubuhnya. Itu masih malaikat jatuh Yuanen Yehui, tetapi tingginya sudah tumbuh lebih dari 3 meter. Pedang iblis-iblis tidak lagi ilusi tetapi sekarang telah mengambil bentuk yang solid. Tubuh pedang ungu gelap itu diukir dengan pola yang indah. Coretan demi coretan energi ungu listrik bersinar di sekitar pedang panjang itu. Mata Yuanen Yehui juga memiliki rona ungu tua. Tidak ada yang tahu bagaimana malaikat ungu ini bisa memanifestasikan, mengepakkan 3 pasang sayap di bahunya. Tatapannya dingin dan tanpa emosi, berkilauan dengan aura haus darah. Ini adalah jiwa roh Yuanen Yehui. Selain itu, itu pasti bukan jiwa roh pertama. Pedang iblis-iblis menusuk ke udara dan cahaya di dalam arena pertempuran menjadi bengkok. Wu Rui menjadi pucat karena ketakutan dan akan melarikan diri ketika dia tiba, tiba menemukan bahwa teleportasinya gagal. Dia menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengendalikan jalinan ruang. Bagaimana ini mungkin? Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meluas dengan cepat dalam upaya untuk meraih Yuanen Yehui dan memberi Wu Rui lebih banyak waktu untuk merencanakan. Namun, ia mendapati dirinya benar, benar tidak dapat mengunci lokasi lawannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Dadah, babo.